Tadi kan dibilang, ini order baru reborn, katanya. Wah, dia. Kalimate itu loh. Kalimate itu, apaanah, milenial. Wah. Iya kan? Iya. Jadi kalau dulu itu, saya tuh ingat sekali loh, itu tahun Viro ya. 30 tahun yang lalu kali. Oke, saya ingat sekali bahwa yang kita hadapi itu memang orang yang memang berbeda dengan kita. Bagaimana kemudian kita itu ingin memperjuangkan apa yang ingin diharapkan oleh rakyat. Jadi hadap-hadapannya itu jelas siapa dia musuh kita. Apa yang kita hadapi? Bahwa kekuasaan yang sangat absolut yang kemudian membuat rakyat itu tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa benar. Hari ini, hari ini, apa yang kita hadapi itu dulunya itu bareng sama kita. Ya jadi sama-sama tahu sebenarnya. DE mau pakai apa, kita mau pakai apa. DE mau ngapain, kita juga mau ngapain. Sebenarnya kita tahu. Jadi yang bikin dredeg itu adalah di hati itu manusiawi. Ya, kami tidak berharap bahwa akan terjadi seperti itu. Kita sudah tidak lagi melihat ke masa lalu, tapi juga melihat ke masa depan. Yang mana berharap bahwa Indonesia bisa dipimpin oleh orang yang betul-betul memang dipilih oleh rakyat. Mengalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga Indonesia bisa menjadi lebih unggul daripada sekarang. Dan Indonesia bisa menjadi Indonesia yang memang mempunyai matabat dan mempunyai dunia internasional. Orang Jokowi-Ribbon apakah dimasukkan di komunitas sekarang? Saya tidak berharap itu bisa terjadi atau akan terjadi lagi. Namun saya mengharapkan bahwa pemilu ini akan berjalan dengan aman, damai. Netralitas APH bisa berjalan dengan baik. Atau kemudian berpihak kemanapun. Dan rakyat yang akan melihat, dan saya meminta rakyat untuk cerdas. Kemudian juga melihat kondisi di lapangan bahwa pemilu ini harus berjalan dengan baik, lancar, diundur, adil. Dan semuanya itu memang adem-ayem sehingga tidak akan merusak persatuan dan kesatuan. Terima kasih.